Tribun News 2D Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari Berita Nasional. Paman Presiden Jokowi Dodo, Myono Suryo Sarjono meninggal dunia pada minggu 27 Februari pukul 19.50 waktu Indonesia Barat di Solo. Myono Suryo Sarjono meninggal dunia pada usia 82 tahun karena sakit. Almarhum merupakan kakak kandung dari Ibunda Presiden Jokowi, Almarhumah Ibu Suyadmi Notomi Harjo. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan duka cita yang mendalam atas kabar duka yang disampaikan langsung keluarga Almarhum. Sejumlah tokoh nasional melayat ke rumah duka Pak D dari Presiden Jokowi itu. Keluarga mendiang Myono Suryo Sarjono telah memutuskan untuk memakamkan kakak Suyadmi Notomi Harjo di Astana Mundu, Karanganyar pada Senin 28 Februari 2022. Pesawat jenis SAS PKFSW tergelincir di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin 28 Februari pagi. Diketahui pesawat tersebut bermuatan sembako beserta enam orang penumpang. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa, Kamal, mengatakan pesawat yang tergelincir disebabkan karena ban depan pecah. Mantan Kapolres Halmahera Selatan ini menuturkan, pesawat kecil itu mengangkut enam penumpang dan sembako serta bahan bangunan. Selain itu, kata Kamal, pesawat tersebut masih berada di landasan bandara. Kombes Kamal menjelaskan aktivitas penerbangan di Bandara Bilorai masih tetap berjalan dan mendapat pengamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri. Hubungan selebgram Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim alias Okin kini makin dekat. Diketahui Rahel Fenya dan Okin sudah bercerai, keduanya juga sempat berselisih pas keperceraian mereka. Namun belakangan ini, baik Okin dan Rahel Fenya kerap membagikan potret kebersamaan mereka di laman Instagram masing-masing. Terakhir, Okin dan Rahel kompak menjaga anak pertama mereka, Sabiro O.C. Al-Hakim yang sedang sakit. Dalam unggahan media sosial Rahel Fenya, terlihat Okin yang sedang menemani anak mereka di rumah sakit. Kini, Okin mengunggah potret bersama wanita yang kerap disapa buna ini pada akun Instagram pribadinya. Pada postingan tersebut, Okin menambahkan penggalan lagu dari The Ophortunes, Saya Pelindungmu. Kedekatan keduanya, Bajar ditanda akan adanya rujuk. Berita terakhir dari Olahraga Tribuners Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Paragames 2022 menggantikan Vietnam. ASEAN Paragames 2022 akan diselenggarakan di kota Surakarta pada pertengahan Juli mendatang. Setelah Indonesia resmi ditunjuk, menpola Amali bersama wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, dan Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun dijadwalkan akan segera menjalani rapat. Rapat tersebut akan membahas persiapan dari beberapa sektor dari ASEAN Paragames 2022 yang bergulir di Solo bisa berlangsung sukses penyalanggaraan dan prestasi. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan Youtube Channel Tribunews.com. Memas pamit, sampai jumpa!